Ya, pemirsa event Naikdango ke-34 yang berlangsung di Ngabang, Kabupaten Landak, sukses digelar. Agenda tahunan di tiga kabupaten di Bumi Katolistiwa ini sudah menjadi agenda tetap. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan yang merupakan agenda pariwisata di tiga kabupaten ini. Hal ini dikatakan Bupati Landak, Caroline Margaret Natasa, terkait kegiatan Naikdango ke-34 tahun 2019 yang sukses digelar selama tiga hari di Ngabang, Kabupaten Landak. Bupati Caroline mengatakan, ini merupakan agenda pariwisata yang harus diangkat ke tingkat nasional hingga internasional. Pasalnya dalam kegiatan ini, banyak potensi pariwisata yang bisa dijual keluar. Buktinya Caroline melihat antusias masyarakat dari luar Indonesia, seperti turis dari Sarawak yang mengikuti kegiatan Naikdango. Sejauh ini, kami para bupatinya belum pernah duduk bersama untuk mengajukannya kepada pemerintah provinsi agar bisa dijadikan sebagai event provinsi. Nah, ini saya kira ke depan harus menjadi anu kita ya, menjadi pemikiran kita bersama. Kita duduk bersama ini agar bisa menjadi event tetap dari provinsi. Karena di tingkat provinsi sudah ada event tetap, yaitu Gawai, yang diselenggarakan di kota Pontianak. Tapi ada satu keunikan, yaitu satu event yang unik, yaitu Naikdango ini diselenggarakan secara bergantian oleh tiga kabupaten. Bupati Caroline berharap tiga wilayah yakni Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah bisa mendorong pemerintah provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi kegiatan Naikdango menjadi kegiatan besar guna mendatangkan turis dari luar Kalimantan Barat. Dari Landak, UNINIAR, INEWS melaporkan.